Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Gujuan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta teman-teman hari ini saya akan share materi tentang status release from treatment atau RFT atau bebas pengobatan status RFT release from treatment ini diberikan disandankan kepada seseorang penderita yang sudah selesai pengobatan sehingga anda dinyatakan bebas pengobatan jadi karena anda sudah selesai pengobatannya dalam arti kalau anda pasien MB atau multi basiler atau kusta basah berarti anda sudah menghabiskan 12 blister dalam tempo 18 bulan itu syaratnya kalau anda pasien MB atau pausi basiler atau kusta kering berarti anda menghabiskan 6 blister dalam tempo 9 bulan jadi itulah syarat anda dinyatakan release from treatment kalau sudah waktunya misalnya pasien MB kok 19 bulan kok masih ada blister yang tidak diminum itu berarti anda tidak bisa disebut RFT kalau pasien PB sudah 9 bulan tetapi kok ada kurang 1 blister yang belum habis berarti anda tidak bisa disebut RFT paham ya RFT tidak akan saya samakan dengan sembuh oke saya tidak menggunakan kata sembuh dalam treatment kusta kenapa saya sudah pernah membahasnya panjang lebar anda bisa mencari di youtube search bagus Johan Maulana apakah kusta bisa sembuh nah disitu ada 3 perspektif kata sembuh daripada multi tafsir saya memilih untuk tidak menggunakan kata sembuh dalam treatment kusta kalau RFT saya akan bilang anda RFT bebas pengobatan jadi kalau ditanyakan apakah saya sembuh saya tidak akan menggunakan kata itu anda bisa simak video itu sampai tuntas biar memahami perspektif kata sembuh itu ternyata multi perspektif oke kalau anda bebas pengobatan selesai pengobatan ya saya bilang anda RFT selamat ya anda RFT bebas pengobatan yang menyebut bebas pengobatan berarti tidak perlu minum obat lagi ya iya tidak perlu minum obat lagi namanya saja bebas dari pengobatan release from treatment gitu oke pertanyaan lebih lanjut ada beberapa orang yang nanya kepada saya Jabri ke facebook messenger saya pak kalau misalkan saya RFT apakah kuman saya sudah 100% mati apakah kuman kusta saya sudah semuanya pecah-pecah sudah tidak aktif apakah proses menyakit saya sudah benar-benar berhenti nah itu pertanyaan itu hanya bisa dipastikan dijawab kalau ada bukti-bukti kalau ada sesuatu yang objektif yaitu apa hasil pemeriksaan BTA skin smear dalam hal ini adalah menggunakan parameter index morphology anda bisa ketik lagi di youtube nih search bagus Johan Molana index morphology atau pemeriksaan BTA nanti disitu anda maham ya secara singkat saya jelaskan index morphology adalah prosentase jumlah kuman yang masih solid dalam sebuah pemeriksaan lapang bandang mikroskop dalam pemeriksaan BTA skin smear maksudnya begini seharusnya orang kalau pengobatan lalu RFT seharusnya index morphology nya itu 0% artinya tidak ada batang kuman yang masih batangnya utuh masih solid seharusnya batangnya tubuhnya semuanya kumannya sudah pecah sudah fragmented sudah terpotong-potong ya sudah tidak utuh kalau saja ada satu kuman saja yang ditemukan batang tubuhnya masih solid masih utuh berarti kuman itu masih hidup maka anda sebenarnya masih membutuhkan pengobatan tuh jadi kalau anda menanyakan apakah kuman saya sudah sembuh ya seharusnya anda pemeriksaan BTA skin smear atau kerokan skin kerokan kulit ya tetapi pemeriksaan BTA skin smear di saat orang sudah RFT itu tidak dijadikan standar pemeriksaan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nah makanya anda selesai pengobatan ya wih anda langsung disematkan anda RFT ya meskipun tidak berdasarkan pemeriksaan BTA skin smear alasannya apa kenapa tidak dilakukan BTA skin smear saat kita selesai pengobatan banyak mungkin Kementerian Kesehatan mempertimbangkan banyak hal mempertimbangkan banyak resources banyak sumber daya apakah semua puskesmas bisa melakukan itu belum tentu Kabupaten Tegal saja kemarin saya baru keliling ke 20 puskesmas di Kabupaten Tegal detik ini saya bikin video ini baru ada 21 puskesmas yang sanggup melakukan pemeriksaan BTA skin smear berarti ada sisanya yaitu 8 puskesmas yang belum bisa melakukan pemeriksaan BTA skin smear jadi pemeriksaan BTA skin smear itu mempertimbangkan sumber daya tenaganya tidak semua perawat terlatih untuk ngambil sampel analis juga belum semuanya mahir untuk bisa ngambil sampelnya ngambil kerokan kuping kerokan kulit disini ngambil serum mengambil cairannya atau bubur jaringannya tidak semuanya bisa dari SDM nya peralatannya mungkin juga ada yang tidak siap karena bisturinya harus nomor sekian yang bentuknya seperti ini pewarnaannya belum tentu semuanya mungkin siap ya kan cara menghitungnya ilmunya tidak semua puskesmas sanggup siap melakukan pemeriksaan BTA skin smear mungkin pertimbangan Kemenkes mengapa tidak menjadikan itu sebuah standar pemeriksaan setelah Anda RFT juga mempertimbangkan banyak hal yang lain seperti itu mungkin butuh sumber daya keuangan anggaran dan sebagainya dan tidak semuanya siap seperti itu makanya pemeriksaan BTA skin smear tidak diwajibkan tidak wajib dilakukan saat seseorang selesai pengobatan kusta tidak wajib loh ya tetapi kalau mau ya silahkan saja saya sendiri menyarankan di Kabupaten Tegal kalau Anda misalkan mau memeriksa itu untuk memperbanyak jam terbangmu bagaimana cara melatih skill meningkatkan kompetensi dalam cara mengambil sampel dan sebagainya oh silahkan setiap pasien MB yang selesai pengobatan mau diambil sampelnya silahkan bahkan saya mengajurkan kalau misalkan Anda mau ngambil untuk keperluan riset misalkan 3 bulan sekali pasien MB dicek indeks morfologinya seharusnya nanti akan Anda lihat bagaimana sih penurunan indeks morfologi yang tadinya misalkan sekian persen seratus persen menjadi turun berapa persen berapa persen berapa persen dan pada berapa bulan terjadi 0 persen indeks morfologi itu bisa menjadi bahan penelitian dan tentunya Anda akan menyumbangkan sesuatu yang bermakna yang berharga kepada batang tubuh ilmu pengetahuan tentang kusta seperti itu saya suka sekali kalau teman-teman malah melakukan riset-riset seperti itu karena saya support adanya pengembangan-pengembangan ilmu seperti itu yang berdasarkan dari praktek di lapangan nah kalau misalkan pasiennya menginginkan saya pengen nih Pak untuk bikin saya tenang saya pengen memerisakan BTA skin smear saya pengen melihat indeks morfologi apakah benar-benar kuman saya semuanya sudah mati atau indeks morfologinya angkanya 0 persen kalau saya pengen gimana saya sarankan seperti ini kalau Anda memang benar-benar pengen memerisakan indeks morfologi silahkan datang ke puskesmas di mana tempat Anda diberikan obat sebelumnya Anda tanya kepada programmer kusta disitu disini bisa enggak sih saya diperiksa laboratoriumnya BTA skin smear atau kerokan kulit ya untuk mengetahui apakah kuman saya sudah mati semua nah kalau puskesmas Anda disitu memang menyediakan ya bisa jadi oh silahkan boleh silahkan gratis mungkin atau kalau karena oh ini bukan indikasi medis jadi Anda harus berbayar ya oke enggak masalah ya kan kan tadi saya katakan bahwa ini memang tidak diwajibkan oleh Kemenkes untuk diperiksa saat pasien RFT artinya berarti bukan indikasi kalau di luar indikasi aturannya harus berbayar silahkan bayar wong itu tidak mahal kalau diperiksa di puskesmas kok ya kan nah kalau misalkan oh maaf puskesmas disini tidak melayani pemeriksaan BTA skin smear tetapi ada puskesmas lain yang biasa ditunjuk sebagai satelit rujukan pemeriksaan BTA skin smear ya Anda minta rujukan enggak apa-apa oh enggak apa-apa deh saya minta rujukan untuk dirujukan bayar pun enggak apa-apa nah Anda minta rujukan nanti diberikan surat rujukan ke puskesmas satelit rujukan pemeriksaan BTA skin smear Anda periksanya di sana enggak masalah atau kalau misalkan tidak di puskesmas misalkan puskesmas lain juga tidak bisa ya Anda cari laboratorium swasta atau misalkan laboratorium mandiri yang laboratorium peratama swasta atau laboratorium di rumah sakit enggak apa-apa kalau itu memang permintaan Anda sendiri Anda tinggal minta ke puskesmas tersebut minta rujukan dong saya minta untuk pemeriksaan BTA skin smear karena ini permintaan saya sendiri nanti dikasih rujukan ke laboratorium atau laboratorium yang swasta dan sebagainya itu bisa dilakukan seperti itu nah indikatornya apa parameter untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar kumannya itu sudah mati semua yaitu indeks morfologi jadi kalau minta rujukan diperjelas ini ada dua parameter soalnya ada indeks bakteriologi ada indeks morfologi indeks bakteriologi adalah menunjukkan berapa banyak kuman kusta entah itu yang pecah entah itu yang solid yang utuh oke yang menunjukkan benar-benar Anda sudah benar-benar release from treatment sudah bebas dari pengobatan dan tidak membutuhkan pengobatan lagi secara objektif dan secara terukul laboratorium adalah indeks morfologi sekali lagi indeks morfologi adalah prosentase banyaknya kuman kusta yang masih solid atau yang masih utuh dalam sebuah pemeriksaan lapang pandang seharusnya kalau Anda benar-benar sudah RFT maka indeks morfologinya adalah 0% alias tidak ditemukan kuman yang masih utuh sama sekali nah seperti itu jadi ditegaskan kadang salah paham taunya mau pemeriksaan apa cuma indeks bakteriologi saja ternyata sudah diambil sampelnya sudah disayat ininya dan sebagainya oh ternyata cuma ngitungnya BTA-nya BTA positif 1 2, 3, sampai 6 bukan itu yang mewakili untuk menjawab pertanyaan Anda lebih spesifik ditegaskan lagi saya pengen mengetahui kuman saya apakah masih ada yang solid utuh atau tidak yaitu indeks morfologi jadi harus sampai dihitung indeks morfologinya berapa persen seharusnya 0% kalau Anda sudah jelas itu 0% oh berarti kuman kusta saya semuanya 100% sudah mati sudah pecah-pecah sudah terpotong-potong Anda bisa diturupulas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh